bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan selalu mewujudkan puji dan syukur kepada Allah semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan reda Allah subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allahu akbar kembali saya dari tim Rajawali Nusantara kali ini akan mengangkat kembali mengangkat tafsir terkait dengan surah Al-Qurais saya akan bacakan dulu suratnya saya membaca supaya tidak keliru A'udhu billahi minasyayidhanur rajim bismillahirrahmanirrahim li'ilafi quraishin ilafihim rihlatas sitai wassaib fal ya'buduna rabbaha dal bayitillati at'amahum min ju'ain wa'amanahum min khauf subhanallah wal'alim saya akan bacakan dulu terjemahan secara umumnya karena kebiasaan orang-orang Quraish yaitu kebiasaan mereka berpegian pada musim dingin dan musim panas maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makran kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan baik li'ilafi quraishin itu kami mengambil makna spiritnya secara langsung saja ya tidak ayat per ayat makna Quraish disitu atau orang-orang Quraish disitu adalah pars prototol atau mengambil sebagian untuk keseluruhan maksudnya adalah yang disebut orang Quraish tapi sebenarnya ini berlaku untuk semua untuk semua makhluk itu kemudian di ayat kedua dijelaskan bahwasannya masyarakat itu memang suka sekali berpergian atau rehlah rehlah ini gampangnya traveling nah jadi kata kunci dari surat Al-Quraish ini adalah traveling sebenarnya traveling ini tujuannya atau jalan-jalan ini tujuannya adalah untuk memenuhi rasa jadi bukan apa bukan untuk raga bukan untuk fisik bukan untuk fisikis tapi untuk rasa kuncinya itu traveling itu untuk memenuhi rasa rasa bahagia rasa senang rasa puas dan sebagainya nah traveling ini atau berpergian ini biasanya tujuannya adalah tempat-tempat yang berlawanan atau tempat-tempat yang belum pernah belum diketahui sebelumnya ataupun memang sudah pernah dijama sebelumnya sudah pernah didatangi sebelumnya tetapi menimbulkan kepuasan tersendiri contoh begini orang-orang yang ada di daerah atau di kota-kota kecil lah biasanya lebih senang kalau berpergian ke kota besar ketika melihat gedung-gedung tinggi lampu-lampu dan sebagainya tetapi sebaliknya orang-orang dari kota besar itu lebih suka berpergian ke tempat-tempat sejuk seperti pegunungan gitu loh itu satu yang kedua orang pegunungan biasanya lebih senang kalau wisata atau traveling itu ke pantai orang pantai sebaliknya bosan dengan pantai biasanya lebih ke pegunungan nah gitu jadi traveling atau rih lah disini bepergian disini adalah untuk memenuhi rasa atau untuk memenuhi unsur yang bernama rasa nah bepergian ini biasanya ke tempat-tempat yang memang tidak dimiliki seperti di Indonesia ini tidak ada salju maka kita penasaran untuk melihat salju ke negara yang ada salju gitu loh gitu loh jadi sehingga ketika melihat salju secara langsung kita merasa puas gitu loh atau merasa bahagia tapi orang-orang Eropa sebenarnya lebih suka datang ke negara tropis berjemur di tengah panas matahari gitu nah jadi traveling ini menjadi kebiasaan seluruh manusia walaupun jangkauan dan jaraknya berbeda sesuai kemampuan ya tidak hanya orang kures ini terjadi untuk semua manusia walaupun jangkauannya berbeda ada yang hanya lintas kabupaten atau lintas kecamatan atau lintas negara kemudian ternyata efek dari traveling ini sangat besar apa efeknya ketika kita traveling ke suatu tempat itu biasanya menemukan hal-hal baru yang tidak ada di tempat kita gitu loh umpamanya orang kaya dari suatu negara dari Indonesia lah pergi ke Jepang atau pergi ke Inggris ke Amerika maka ketika dia sampai ke Amerika biasanya dia menemukan hal-hal baru hal-hal baru yang terkait dengan kondisi di Amerika gitu loh nah adanya traveling ini berdampak atau didukung oleh dua hal besar hal pertama adalah transportasi hal kedua adalah informasi jadi traveling ini didukung oleh teknologi informasi dan teknologi transportasi makna rahilah disini dalam tafsir spiritnya adalah teknologi apa namanya teknologi transportasi dan teknologi informasi jadi sekarang kalau mau traveling kan kita kemana-mana bisa ngecek dulu harga dan sebagainya gitu kalau di Qur'annya itu mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas maka kita di dalam tafsir spirit dimana sebagai bahwasannya traveling itu didukung atau didukung dan mendukung proses percepatan teknologi informasi dan juga teknologi transportasi nah itu nah kemudian itu intinya disitu ternyata jadi Quran memberikan penjelasan untuk traveling pesawat kereta bis sekarang bis kereta sudah luar biasa fasilitasnya sekarang para wisata menjadi salah satu devisa gitu loh nah untuk itu promosi besar-besaran menggunakan teknologi informasi gitu loh sekarang tiket online dan sebagainya jadi traveling ini berdampak pada teknologi dan transportasi kemajuan teknologi dan transportasi nah tetapi jangan lupa apa namanya kemajuan teknologi dan informasi ini kemanapun kita pergi kemanapun kita piknik dan juga seberapa cepat kemajuan teknologi dan informasi ini hendaklah kita menyembah Allah pemilik rumah ini pemilik rumah dalam terjemahan umumnya itu Ka'bah tetapi di sepirit kami memanai sebagai jagad raya jadi Allah pemilik jagad raya maka hendaklah kita beribadah jangan melupakan Allah sebagai pemilik jagad raya jadi kemanapun kita pergi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi teknologi transportasi dan informasi hendaklah tetap beribadah teknologi boleh maju tetapi ibadah dan tawhid tidak boleh dilupakan karena kalau teknologi tidak diimbangi dengan tawhid tidak diimbangi dengan apa namanya ibadah dengan nilai ketauhi dan maka teknologi itu bisa merusak siapakah Allah pemilik jagad raya ini salah satunya dia adalah maksudnya salah satu af'alnya Allah itu adalah yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan juga ketakutan maksudnya begini kenapa dikatakan Allah yang memberikan makan karena kalau Allah tidak berkehendak memberi makan walaupun di depan kita ada hidangan tidak mungkin bisa dimakan contohnya begini di depan di depan seseorang itu ada nasi tetapi yang menghadapi nasi orangnya sedang diabet maka dia tidak makan nasi di depan itu ada daging yang enak setiklah umpamanya tetapi orang yang menghadapinya memiliki kolesterol yang tinggi maka tidak berani makan di depan itu ada kacang-kacangan tetapi yang menghadapinya memiliki asam urat tidak berani makan jadi sebenarnya hakikat yang mengizinkan makan memberi makan ya Allah jadi walaupun makan itu ada tapi Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi dagingnya diberi tetapi penyakitan juga diberi akhirnya tidak bisa makan jadi Allah yang memberi makan untuk mereka yang lapar menghilangkan lapar dan juga Allah yang memberi perlindungan dari ketakutan kita berlindung kepada jabatan ada masa habisnya kita berlindung kepada presiden ada lengsernya kita berlindung kepada pohon ada tumbangnya jadi hanya kepada Allah kita berlindung sebagai zat yang maha kuasa maha segala-galanya gitu jadi saya ulang bahwasannya surat Al-Qurais ini ditujukan untuk semua sebagai pars prototo bahwasannya bepergian ini ternyata berdampak pada perkembangan teknologi transportasi dan juga teknologi informasi tetapi jangan lupa dimanapun kita berada sehebat apapun teknologi yang kita miliki secanggih apapun informasi yang kita dapatkan tetaplah beribadah kepada Allah sebagai zat yang memberi kita makan di saat lapar dan memberi kita rasa aman dan juga perlindungan dari ketakutan karena hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan demikian terima kasih akhirat assalamualaikum warahmatullahi berubahmatullahi berubahmatullahi selamat menikmati